Wakil wali kota terpilih, Ratu Ati Marliati mengaku akan segera menyelesaikan program RPJMD yang saat ini masih dalam proses pekerjaan. Hal tersebut disampaikan mantan Kepala Bapodaini usai mengikuti pemilihan calon wakil wali kota yang digelar di gedung DPRT Kota Cegon pada Jumat sore 12 April 2019. Tak hanya itu, Ratu Ati juga menyebutkan di sisa masa jabatan tahun 2016 sampai 2021 ini dirinya bersama Edy Ariyadi akan memprioritaskan proyek Jalan Negara Utara dan pembangunan pelabuhan warna sari. Masih ada dua tahun, setahun ini, 2019 apa yang mau dikejar? Kita akan kejar JLU yang paling utama, JLU dan insya Allah kita akan coba tutaskan juga pelabuhan, mudah-mudahan bisa selesai. Gendati demikian, Ratu Ati juga akan bekerja sama dengan aparat penggap hukum untuk pemberantas kasus korupsi. Ati terkilih sebagai wakil wali kota Cegon dan mengalahkan pesaingnya Reno Yanwar dengan perolehan suara telah, yakni 28 suara untuk Ratu Ati dan 6 suara untuk Reno Yanwar. Suara tersebut diperoleh dari 34 anggota dewan di DPRT Kota Cegon yang melakukan pemilihan terhadap keduanya. Dari Cegon, Banten, Aji Ramadhan, BCO TV. Terima kasih telah menonton!